Hei hei hei, kembali lagi bersama Haristiawan dalam mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 1 Hari ini kita tidak ada pertemuan zoom, jadi saya akan menjelaskan saja disini ya Silahkan dicermati Pertama, saya akan munculkan dokumen hari ini Pertama, dari catatan saya dulu Ya, oke Sebentar Pertama, ini saya tidak akan lama-lama Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam perkulian ini Kalian sudah bekerjasama dengan baik sekali Terus, hasil perbaikan Umi Karano Tayori Jadi, itu sudah saya baca ya, rata-rata sudah oke Tapi, masih ada yang hasilnya kayaknya belum ada perbaikan gitu ya Mungkin ya, ini dugaan saya Saya tidak mengerti kenapa, karena disitu saya baca masih ada unsur-unsur yang sudah saya bahas sebenarnya di waktu Kasih feedback ya, jadi silahkan yang mendapatkan pesan dari saya mengenai perbaikan Silahkan dilihat lagi, diperbaiki dan disubmit ulang, tidak apa-apa ya Terus, ada juga yang bukan belum submit, tapi submitnya itu terlambat ya Jadi, walaupun rata-rata semua sudah oke, pengerjaan tugasnya, tapi masih ada yang terlambat ya Saya tidak memperhatikan tengah waktu ya Saya tidak marah, tapi Apa ya, ya mohon kerjasamanya dalam Ini kita sama-sama bekerja ya Jadi, bekerja sama, saya bekerja, kalian bekerja Jadi, kalau bekerja sama itu ya harus Dua arah ya, maksudnya Demikian juga kalian, kalau kalian ada tuntutan ke saya itu silahkan boleh Dan begitu pula dengan saya, ya silahkan, kita bisa timbal balik Mohon kinerjanya diperbaiki Terus, untuk penerjemahan ya Ekspresi kebahasaan ya, dalam hal ini adalah ekspresi bahasa Indonesia yang digunakan dalam hasil terjemahan Itu akan pasti, pasti akan beda-beda ya, tidak apa-apa Ini sudah sering saya sampaikan di perkulian Sama sekali tidak masalah ya Jadi, kita di sini itu belajar melakukan pertama interpretasi dari Jepang ke Indonesia Terus, melakukan improvisasi dan penyesuaian ya Dari sudut pandang bahasa Indonesia Bagaimana supaya kita bisa menerjemahkan dan menghasilkan bahasa Indonesia yang mudah dipahami Nah, untuk mencapai itu pasti ada penyesuaian, ada improvisasi Nah, kita menargetkan supaya kita mendekati improvisasi, interpretasi, improvisasi dan penyesuaian yang ideal Tapi ya sulit ya, makanya kita hanya bisa berusaha mendekati saja ya Oke Terus, dari saya itu tidak akan ada feedback secara langsung Maksudnya, feedbacknya itu tidak akan berupa instruksi langsung Instruksi langsung itu maksudnya, misalnya ya Yang ini salah, tolong perbaiki jadi Yang A ini salah, tolong perbaiki jadi B Kan kemarin ada tuh yang Kurewa Umi no Naka ni Aru Posto no Hanashi desu Nah, Hanashi di sini kan cerita ya Cerita, kisah gitu ya Tapi ada yang menerjemahkan jadi pembicaraan Nah, ini saya sudah sampaikan di perkulian ya Dan seharusnya sudah di, harusnya diperbaiki Jadi, tidak akan ada instruksi langsung dari saya Tolong yang pembicaraan ini diganti dengan cerita gitu Tidak ada Nah, kalian tangkap sendiri dari pembicaraan yang saya lakukan Tangkap, berpikir sendiri Kalau tidak ada proses seperti itu Proses belajarnya akan kurang gitu ya Jadi, kita juga, kalian juga harus berpikir Ya, kalian sudah berpikir sih Tapi, coba lagi ya Maksudnya, dalam menangkap feedback dari saya Oke, terus Saya juga berusaha mendapatkan feedback Dengan melihat ya Kalian selama perkulian Terus Mendengarkan Apa namanya Kendala yang kalian hadapi ya Selama perkulian Saya juga menangkap feedback-feedback Yang mungkin tidak secara langsung Kalian sampaikan kepada saya Ya, sama-sama Oke, terus Nah, kali ini tugasnya itu agak beda ya Kalau kemarin itu kan saya berikan ini ya, audio ya File audio Terus kalian mencatat Bahasa Jepangnya Lalu setelah proses mencatatnya selesai Kalian menerjemahkan ya Dan mengumpulkan Catatan bahasa Jepangnya Dan Ke Google Classroom ya Terus Mengumpulkan hasil terjemahannya Melalui Google Form ya Nah, kali ini bukan Bukan tugas seperti itu Tapi Tugasnya adalah Mereview Mereview sebuah hasil terjemahan Yang dilakukan oleh saya Jadi saya Di sebelumnya itu Pernah dapat pekerjaan Menerjemahkan Nah Di sini ada potongannya ya Potongannya Yang sudah saya Lampirkan ya Di Di Google Classroom Dan di Portal juga Tapi silahkan lihat di Google Classroom ya Silahkan unduh file PDF ya Namanya Blueberry Jadi di situ ada Potongan terjemahan Ada Ada teks asalnya Teks bahasa Jepang Dan ada hasilnya Jadi hasil dari terjemahan Teks asal tersebut Jadi silahkan Kalian pelajari Kalian baca Dua-duanya ya Baik Pelajari Teks asalnya Dan pelajari Hasil terjemahannya Nah Setelah itu Silahkan kalian buat Semacam laporan Tertulis ya Pakai Microsoft Word Atau Google Docs Atau Pakai Apa Format lain Yang intinya Software pengolah dokumen ya Mohon jangan Kumpulkan dalam bentuk PDF Atau Apa Foto ya Jangan ya Tapi kalau ada kendala Sensei saya gak bisa Pakai MS Word Atau Google Docs Atau yang lain Saya hanya bisa foto Saya tulis tangan Bagaimana sensei Nah silahkan Kalau ada kendala Seperti itu Sampaikan ke saya Nanti saya bikin Saya buat Kita buat Kita kompromi ya Kita buat pengecualian Nah setelah Mempelajari Hasil Apa Terjemahan saya Silahkan buat laporan Isinya Bebas ya Apapun Apa saja yang terlintas Di dalam kepala kalian Waktu Mempelajari Dokumen ini Silahkan tuliskan Bebas ya Bisa berupa Pertanyaan Sensei kok Terjemahnya gini sih Atau Bisa Pertanyaan yang lain Misalnya Ini artinya apa ya Sensei Maksudnya gitu ya Terus kenapa Atau pertanyaan Kenapa sensei memutuskan Untuk menerjemahkan A menjadi B Misalnya ya Bisa Berupa pertanyaan Atau Bisa juga berupa Kesan Melihat kondisi ini Aduh kayaknya Kalau saya gak sanggup Dah gitu Misalnya ya Atau Kalau saya kira-kira Mungkin bisa selesai Selembar ini Satu hari Misalnya ya Seperti itu Terus Bisa juga Berupa Apa lagi ya Pendapat Pendapat penerjemahan Sensei dalam hasilnya Terjemahannya menerjemahkan Kalimat ini menjadi Kalimat A menjadi kalimat B Tapi kalau menurut saya Lebih cocok yang Ini sensei Menurut saya Terjemahannya ini yang lebih baik Nah misalnya seperti itu Jadi semacam Tukar pendapat Mengenai Proses penerjemahan Dan hasilnya ya Bisa juga Apalagi ya Pokoknya bebas deh Apapun yang kalian pikirkan Yang terlintas Jangan sampai gak ada Yang terlintas ya Kalau gitu gak mikir Apapun Misalnya Kalau kalian dalam Di posisi Sebagai penerjemah Dan diminta Untuk menerjemahkan Teks itu Apa yang terpikirkan oleh kalian Itu juga boleh Silahkan Bebas ya Terus setelah Tugasnya selesai Silahkan dikirim Melalui GCR Di tugas ke enam Yang akan Saya publish Dan Ya mungkin setelah Pas kalian lihat video ini Sudah publish ya Oke Kalau ada pertanyaan Yang tidak Ada hal yang belum jelas Dari tugas ini Silahkan tanya Ke saya Melalui WhatsApp group Begitu saja Ini saya juga akan Munculkan Ininya ya File nya ya Sebentar Ya Oke Jadi Ini ya Ini adalah File PDF Yang akan Kalian pelajari Jadi ini Sampulnya Nanti ini semua Ini ada terjemahan Ini semua ya Ini Teks asalnya ya Sampul Terus Halaman Ini halaman ke 12 ya Ada teks Yang mungkin Hurufnya terlalu kecil Tapi nanti coba Kalian pelajari dulu Kalau hurufnya Memang terlalu kecil Tolong sampaikan Ke saya ya Terus Ada 2 halaman ya Eh ada Ya 2 halaman ini aja Nanti hasilnya Ada disini Hasil terjemahannya Ada hasil terjemahan Judul ya Yang paling depan tadi Terus hasil terjemahan Dari Teks ini ya Ada 2 halaman Oh ada 3 Sorry Sama gambar ya Jadi Silahkan Kalian pelajari Teks bahasa Jepangnya Jadi 1 halaman ini Jadi 3 Begitu ya 3 Eh 2 ya 2 halaman ini Jadi 3 halaman Di dalam bahasa Indonesia Ya Silahkan Pelajari bahasa Jepangnya Ya Saya pikir ini Ya Semoga bisa Kalian Cerna Coba dulu lah Coba dulu Kira-kira Gimana ya Kalau kalian dihadapkan Dengan pekerjaan Ini apa yang kalian lakukan Silahkan Dituliskan di laporannya Terus hasil terjemahannya Begini Nah Pastikan ada Bahasa Indonesia yang aneh-aneh Misalnya ya Silahkan itu Ditanyakan ya Kenapa begini artinya Ya Silahkan pelajari Ya Baik Jadi Saya ambil Apa namanya Bentuk pembelajaran Yang minggu ini Seperti yang tadi Saya sampaikan Itu karena Saya Apa ya Penasaran Dengan Pendapat kalian Jadi Di Minggu berikutnya Di pertemuan ke 7 Berarti ya Itu Saya berharap Kita bisa Berdiskusi Bisa berdiskusi Mengenai Hasil Terjemahan Tadi ya Bagaimana menurut kalian Saya pengen tahu Apa yang kalian pikirkan Gitu ya Jadi Bukan Ini ya Bukan mau ngetes Bukan ya Tapi Saya pengen tahu Gitu Apa yang kalian pikirkan Mengenai Teks asal tadi Dan hasil terjemahannya Baik Oke Itu saja Penugasan Untuk Kali ini Silahkan Dipelajari dulu Nanti minggu berikutnya Kita akan Bahas Kita akan Diskusi Terima kasih Sampai ketemu Di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye